Kejadian teror peredakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta menyebabkan orang luko-luko dan tewas. Halikubalik menunjukkan kalau terorisme masih ada, para pihak wajib berhati-hati. PLT Segda Provinsi Jambi Erwan Malik turut prihatin atas peristiwa tersebut dan berduka cita. Kepada Polda Jambi dan Jajaran mengharapkan adonya peningkatan keamanan dan menjamin masyarakat di Provinsi Jambi tetap berado dalam suasana kondusif. Ini kita, saya tersama Pemda Provinsi Jambi mengucapkan berasung kawan atas kejadian di Kampung Melayu kemarin. Dan mudah-mudahan di Jambi, khususnya aparat kepananan lebih meningkatkan lagi kewaspadaan ini. Pada hari ini... Polda Jambi, Brigadir Jenderal Polisi Priyo Widianto menyatakan peningkatan pengamanan untuk Polda Jambi dan Jajaran Ladi Kejokan yang langsung ditingkatkan seketika setelah ada kejadian di Kampung Melayu. Bahkan pengamanan di masyarakat pun dimaksimalkan, terlebih di objek-objek vital. Sejauh ke Provinsi Jambi dikategorikan kondusif. Jadi ketika terjadi langsung kita sudah sampaikan keadaan jajaran pengamanan makro, pengamanan personil, ya untuk tetap ditingkatkan kewaspadaannya. Peningkatan apa Pak? Artinya ada penambahan pola pengamanan atau gimana Pak? Kesiap siagaan, artinya ya siap siaga, itu lah, kewaspada. Untuk Jambi gimana Pak, Provinsi Jambi? Sampai sejauh ini situasi masih mampusin. Ketika ada informasi dari Mampus Mori pakai... Doli Molana, Jambi TV.